Apa cuma gua yang cuma gua yang cuma gua? Iya emang gua doang yang gua hero Emang lu yang paling spesial dah? Emang lu yang paling spesial Emang, kita yang selalu ada Hai semuanya, Assalamualaikum Hari ini aku lagi ada di Jakarta Fais Terus tadi tuh sebenernya aku tadi ya Depan tuh pengen nge-plug ini Tapi karena temen aku pengen banget cari celana Jadi aku nungguin dia dulu cari celana Tadi banyak lompat Dan dapet satu Jadi hari ini aku pengen ketemu sama siapa? Mau tau? Ikutin aku terus ya Jadi kita tuh salah arah Jadi kita tuh seharusnya Ada di sini nih Ke sini dong Sebentar dong Jadi kita tuh ada di sini sekarang Di parkir zona hijau Tapi kita mau ketemu sama orang Di open space ini Mau ketemu siapa? Oke ikutin kita terus Jadi kita tuh Dateng ke sini tuh nyari orang Terus ternyata kita tuh sebenernya Nggak nyari di sini Karena kita pengen ngadem banget Di sini tuh adem banget Di luar tuh pantas banget Jadi nggak tau orangnya gimana Jadi udah yang penting ngadem dulu deh Nah sekarang aku udah ketemu sama seseorang Hai Oh berlaga lupa ingatan nggak? Hai kita lagi dimana nih? Hai kita lagi dimana nih? Aku lagi sama siapa nih? Lupa ingatan Aku tadi udah jalan-jalan Oh terus kita ada apa yang rame di sini? Sepanjang jalan-jalan tadi arah Pak? Rame semua Tadi kita sempet belanja juga Belanja celana Oh iya? Iya Ini namanya Murah-murah nggak di sini? Banget Bang sumpah Ada yang diskon cashback gitu Ada yang sampai 100 ribu Kalau aku sebenernya nggak penting Belinya dimana Yang penting murah Prinsip Prinsip anak wasan ya nggak? Iya bener Ayo tepuk tangan dulu ya Tepuk tangan Kita mau jajan Nanti kita mau lihat ya jajannya Jajan apa Oke dadah Abang kamu beli sesuatu? Enggak Itu Ciki-Ciki 10 ribu harganya Banyak di Bandung Ciki? Iya bener Kenapa jadi Ciki ya? Bahkan harusnya snack ya? Banyak Banyak yang minta foto Satu, dua, tiga C-trek satu Foto lagi foto Senyum Bang Senyum dong Senyum yang lebar Tidak Bagus Mau Bang Iya boleh Tidak 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 Ya emang aku nggak diupain emang Oke Bumerang Bumerang Tidak Tidak Nanti kalau udah inget baru tank Tidak 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 terima kasih jalan tadi kan udah rame banget sih di PRJ karena banyak banget nge-blue dog yang minta foto jadi ke ah gimana ini jadi kita co-hotel bersama Bung Firza sama Firza ok nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol oke Hai sekarang kita mau bikin video tapi sama orang ini belum kelihatan 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 tadaaa halo beri tepuk tangannya dulu pemirsa ini dia lagi bikin kopi kata-katanya anak ini dendiknya kopi senja kopi senja iya kopi senja mati tapi kalau saya kopinya sasetan dimusuhin ga ya iyalah kalau anak ini tuh harusnya yang ada gambar pandanya bro-bro gitu ya ya aku gimana sukanya kapal api eh merp api kapal kayaknya fire ship fire ya Inggris kebahasa-bahasaan sekarang aku udah sama siapa yang nggak kenal Dio gimana gimana Pak sibuk apa sekarang aku sibuk nggak sibuk tadi aja bukan kesini kan tuh karena nggak sibuk oh iya iya tepuk tangannya dulu dong boleh enggak naik gunung naik gunung masih terakhir gunung apa kemarin gunung gede gunung gede bahasa Inggrisnya big mountain big mountain kalau lighting mountain apa gunung cahaya gunung guntur lighting lighting aku nggak ngerti Thunder Thunder ya Guntur geledek Oh Guntur geledek aku nggak tahu kalau Guntur itu geledek aku tahu ya geledek atau halilintar doang iya aduh yang itu ya yang gimana ya subscribe itu gratis ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis men tapi kuotanya bayar Iya asal tahu kuota bayar dari ema bapak kan abang nama Firesa besari karena udah besar ah iya dulu waktu kecil namanya Firesa kecil kemarin kemarin tapi ada yang lucu banget netizen ada yang bikin akun kan dulu ada ya Firesa kecil udah normal ya udah banyak kemarin ada yang bikin akun apa coba Firesa sedangi senja yang bercanda bisa-bisa-bisa Abang suka naik gunung dari kapan SMA SMP SD malah telat dulu anak-anak seumuran dulu kan waktu kuliah ikutan mapala kan ya Hai mahasiswa paling lama aku dulu enggak suka apaan sih net gunung iya enak-enak di kota ya banyak lintah lintah darat iya gimana di kota juga banyak coba aja lebih nyesek iya bener iya terus abis itu naik gunung tuh kan ya telat abis kuliah baru suka gunung pas selat diumenin kalau gunungnya kenapa baru iya pas absensi nggak mau nampisnya telat udah lah jadi sukanya pas beres kuliah sebenarnya jawabannya simpel ya beres kuliah beres kuliah abang berapa tahun ya standar lah kayak orang-orang berapa tahun dulu ya dua oh kuliahnya tiga setengah tahun Oh iya cuma dulu iya kan Abang naik gunungnya setelah kuliah biasanya kalau pas lagi kuliah bisa lama aku ya bener-bener temen-temen temenku ada yang sampai lima tahun ikut pemutihan ayah lagi namanya iya cuma dulu aku habis SMA dulu nggak langsung kuliah nganggur dulu Wah abang pemabuk apa tuh nganggur nganggurnya berapa lama nganggur setahun masuk terus masuk seni musik setahun orang tua yang bener dong jangan ngabisin uang mulu nyari uang gampang iya emang gampang sekarang gampang kan gampang tapi kan melalui masa yang susah dulu ya dalam gini kadang kan pasti ada nih enak banget jadi harapan gini-gini oh julid gitu ya padahal kan nggak tahu perjuangan yang kayak gimana dulunya enggak enak banget lu ketawa-tawa doang dibayar enggak tahu susah ya iya ketawa lagi sakit gigi ketawa susah eh gimana sih selalu syukuri dengan potensi diri iya selalu kembangkan syukuri apa yang ada lagu hidup adalah anugerah pendapat abang pas aku cover bagaimana memang ketika saya dengar klarifikasi namanya jadi tadinya aku pengen komen aduh ketika kamu bernyanyi seketika aku ingin meng-cover telinga aku tapi karena nggak tega ya aku puji aja abang ngomong di aku nggak gitu ya ya kan nggak tega kamu telah meng-cover laguku aku ingin meng-cover telinga aku dengan cemari ini kan nggak tega wah nanti ribut lagi ya udah wah keren kembangkan iya nanti aku suruh ributin netizen aku tuh tuh dia ngomong hargai diadu domba emang kita lagi main hago main adu domba tapi baguslah saya suka dengan niatannya ya yang penting niat aja dulu kualitas bisa nyusulkan tenang aja daripada yang melakukan sesuatu bagus tapi nggak pakai hati iya pesannya pasti tidak akan nyampe ke hati orang lain bahwa pernah ke UIN kan UIN mana kan banyak UIN Jakarta pernah pernah ya kita disana ya nggak jadi aku pengalaman bersejarah tuh di UIN kenapa waktu itu gitar tuh lagi rusak jadi gitarku yang akustik sember suaranya tuh gara-gara kayak aku suaranya dikit lagi dikit lagi nyampe segitu udah gitu karena sember harus nyari kan harus nyari gitar nih akhirnya beli itu ngedadak dua jam sebelum mampu dan itu jadi salah satu panggung yang paling terkenal eh terkenal terkenang karena penantannya banyak nggak penantang banyak para emang UIN tuh pecinta firsa banget waduh jangan dong ah ya beneran selalu ingat idola kan rasulullah iya bener bisa-bisa hari cukup jadi sahabat untuk bersuka duka lewat bagus aja jangan jadi sahabat kadang-kadang suka jadi cinta ya kadang juga sahabat bisa menusuk dari belakang waduh pakai tusukan gigi nggak terasa dong oke salah lu idolakan rasul ingat 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 itu rasulullah sepadar mengingatkan eh kita cover aja yuk cover apaan ini gini nggak nge-cover jerawat ah cover lagu apa Bu waktu yang salah bosen lah kan barangkali kayak inian kayak orang-orang Coba kamu nyanyi nanti aku nyala ya tapi lagu waktu yang salah ya boleh coba coba di ada gini-gini ya aku yang gini satu dua tiga jangan tanyakan perasaanku jika kau bukan libir apa lo? nggak tau lah dari masa lalu yang menghantuinmu tolong yakinkan sejarah gungu eee coba kita nyanyi rapnya deh aku bantuin aku dulu berarti iya sama yang kata bukan ini yang ku mau oh itu aja deh bener itu aja ya boleh deh boleh itu kalo itu nggak boleh dari aku ya bukan ini yang ku mau lalu untuk apa kau datang rindu tak bisa diacukan kita tak pernah mengerti oh kau dan aku menyakitkan lucu banget lucu banget sumpah itu yang paling enak tuh bagian itunya ya saut-sautan iya saut-sautan karena kan mana saut-sautannya romantis banget kayak wuuh bagus tuh nah itu permasalahan dari nertijen indonesia apa gak mau dengerin masih di dengerin terus dikata-katain dikata-katain apa cuman gua yang merasa ini gak enak yuk gua langsung sama orang kayak merasa gak enak lu sendiri emang 7 miliar orang gak ada di dunia ini iya emangnya apa cuma gua yang cuma gua yang cuma gua iya emang gua doang yang gua hero emang lu yang paling spesial emang lu yang spesial emang kita yang selalu ada gimana tangkapan abang tentang gak cover lagu ya menurut saya apa ya bagus lah orang-orang terutama misalkan saya sempet beberapa waktu yang lalu sempet mendapati beberapa cover ya musikus cover lah ya penyanyi cover penyanyi cover kayak aku bener ya dibawahnya kamu lah dikit wah kamu levelnya udah queen memang bagus lah bagus lah terus habis itu yup menurut saya malah membawakan lagu-lagu dengan seringkali malah lebih bagus ya iya dengan saya sendiri bener bukan cuma lagu saya bahkan ada beberapa lagu orang yang ketika di cover wah itu lebih enak dari aslinya gitu dan lebih banyak yang nonton lebih banyak yang apa banyak yang suka juga itu berpengaruh juga ke lagu aslinya lagu aslinya juga jadi banyak yang nyari kan jadi bagus juga jadi terkenal banget nah jadi sebenernya itu gak apa-apa cuma mungkin jangan sampai lupa bahwa setiap seniman gitu entah itu di bidang musik mau di bidang stand up lukis atau sastra atau apapun itu kalau ingat bahwa kelak juga harus bisa membuat karya sendiri iya bener jadi jangan sampai terjebak stigma bahwa wah ini mah cuma musisi cover ini mah cuma bisa bawain lagu orang karena salah satu tantangan terberat adalah ketika sudah dikenal oleh masyarakat meng-cover lagu-lagu musisi lain ketika mengeluarkan karya sendiri akan lebih susah untuk apa namanya mempromosikannya dibandingkan lagu-lagu yang dia cover karena karena dia kan nge-cover ya nge-covernya tuh lagunya pasti dia milih karena lagu-lagu yang bagus semua betul kalau itu kan udah ibaratnya kalau lagu cover kan udah ada bagusnya gitu lah udah ada pasarnya lah iya udah ada pasarnya terus dia nge-cover ya udah tambah-tambah kalau stand up mah gak mau tuh di cover-cover ini materi aku terus dibawain abang gitu iya itu mah bukan cover namanya apaan plagiat dong iya itu kan cover kan sama iya tapi kan beda mas nanti ngomong dulu ini bercanda nyarapan ya gak mungkin gimana ini punya nyaradit nih sentoin ya kan jadi gak lucu ntar apaan sih ini orang apa materinya siapa Bapak Bita Bita ya bentar ya gini ya sampe 2 jam ke depan nih saya kalo ngeliat temen-temen di dunia stand up juga kayak jawin terus Wira gitu kayaknya pusing banget ya nulis materi apa ternyata ada konsepnya ya gak cuma sekadar hidup ini hehehe soalnya kalo orang main musik tuh bisa diulang-ulang formulanya bisa direpetisi dan makanya dibilang apa lo yang ada pribahasa dibilang nih kalo kamu gak bisa tertawa karena hal yang sama kenapa kamu bisa menangis berulang kali dengan hal yang sama kenapa memang konsep itu dipake di dunia industri kita seorang stand up komedian susah untuk membuatkan materi yang sama lagi karena ketika sama lu mah gak kreatif lu pake materi yang kemarin materinya itu tuh doang itu doang coba kalo orang nyanyi lagu sedih 10 kali masih didengerin iya yaudah kita udah ada di penghujung acara iya penghujung acara no no udah kedip-kedip no yaudah dadah makasih ya Bung Firsa dadah dong dadah assalamualaikum jangan lupa subscribe subscribe itu gratis loh kuotanya banyak oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax